Intro Science and Run Kali ini kita akan membahas tentang menggambar grafik rangkaian RLC menggunakan aplikasi GeoGebra Rangkaian RLC ini rangkaian elektronik, rangkaian elektronika Yaitu terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor Oke, kali ini saya akan membahas tentang langkah-langkah basic Yaitu langkah-langkah dasar untuk menggambarkan suatu grafik dari persamaan Dan persamaan yang kita pakai saat ini yaitu persamaan dari impedansi pada rangkaian RLC Oke, jadi rangkaian RLC yang dipakai ini dengan besar resistansinya 100 ohm Induktansinya 100 mH, kapasitansinya 100 mikrofarad Dan ini kita akan menghitung impedansinya pada parameter frekuensi dari 0 Hz sampai 200 Hz Terus kita juga akan mencoba untuk menghitung berapa nilai impedansi tersebut di frekuensi 50 Hz Oke, sebelum menghitungnya berarti kita harus membuat dulu persamaan atau fungsi dari impedansi ini Oke, persamaan impedansi dari suatu RLC Ini parameter-parameter tadi Bisa dinyatakan dalam bentuk eksponen Atau dalam bentuk pangkat Atau bisa juga manual Bedanya apa nanti kita coba di aplikasi Terus disini kita ingin menghitung nilai Z Dimana Z ini terpengaruh oleh resistansi dari resistor Dan juga resistansi dari L dan C Ini grafiknya Maka didapatkanlah Z itu sebenarnya kita goras dari R dan XL min XC Kita gorasnya kan berarti akar R kuadrat plus XL min XC dikuadratkan Terus XL dan XC nya itu sendiri kita pecah lagi Dimana XL itu 2 PFL Dimana F nya itu frekuensi Terus XC nya itu 1 per 2 PFC Oke Ini persamaan yang mau kita buat itu Z yang terakhir ini Persamaan Ini ya Persamaan inilah yang akan kita buat grafiknya terhadap frekuensi Ini Z terhadap frekuensi Oke kita langsung masuk ke GeoGebra nya Ini aplikasi GeoGebra nya Digunakan GeoGebra kalau kalau tersebut bisa diakses di web browser apapun Oke sekarang saya mau nyontohin dulu apa sih bedanya tadi Kalau kita nulis R nya 100 sama R nya 10 pangkat 2 Kalau R nya 100 hasilnya gini dia jadi slider Yang bisa kita ganti-ganti nominalnya Sedangkan Saya dilihat dulu kalau R nya kita tulis dalam eksponen pangkat Dia nilainya nilai tetap yang gak bisa digeser Oke misalkan saya mau R nya biarin deh slider Berarti R nya 100 slider Tapi kita setting dulu disini Setting Slider Saya maunya cuma dari 0 gak dari minus 0 sampai 200 Terus increment nya 5 Jadi nambahnya setiap digeser itu 555 Oke Jadi kita coba geser Nambahnya selalu 5 Kita tadi makanya di 100 Oke itu Terus Kita tuliskan lagi variable yang lain ada variable induktansi 10 pangkat Minus 1 Terus variable kapasitansi 10 pangkat minus 4 Variable-variable udah kita buat Sebelum masuk ke persamaannya Saya pengen edit dulu nih Tampilan dari Grafiknya Jadi sebenarnya Kalau kita nge-plot disini gini ya Silahkan fx sama dengan 2x Kita tergambar lah Grafik seperti itu fx sama dengan x kuadrat Itu grafiknya Jadi ini hasil plottingnya akan digambarkan langsung Kemudian Tadi saya mau ganti dulu settingannya Berarti x aksisnya disini Saya gak mau nilai negatif Kita hilangkan Terus labelnya Ini x X itu berarti frekuensinya Satuannya hearts Terus Y nya Saya juga gak mau negatifnya Hilangkan Disini labelnya Z Ipedansi Harusnya satuannya ohm Tapi gak usah Biar gak keramik Terus Startnya dari 0 Sampai 200 Kalau mau tambahin gak bagus 210 Biar 200 ya keliatan Terus ini 0 Sampai 500 Oke Jadi ini Udah Diagramnya udah terhadap frekuensi 0 sampai 200 Terus keatasnya Z nya ipedansi ya 0 sampai 500 Untuk kotak-kotaknya Atau gridnya Bisa kita hilangkan Bisa juga Major Jadi cuma ukuran besar-besarnya aja Atau yang kecil-kecilnya juga diikutkan Major dan minor Oke Lanjut sekarang ke fungsi Z nya Berarti Z X sama dengan akar Akarnya ada disini Klik dulu keyboardnya Akar R kuadrat R kuadrat Buka korong Plus Buka korong Tadi 2 Dikali P Dikali F F nya saya ganti jadi X Terus Ini L dulu L Dikurang Dikurang 1 per 2 Dikali P Dikali X Dikali C Jangan lupa Kuadrat Enter Saya close Nah Ini udah ke plotting Jadi ini garis Z Terhadap frekuensi Kesimpulannya Berarti Frekuensi ini sangat berpengaruh Terhadap nilai dari Ipedansi Dimana kalau nilai Ipedansinya 0 Ini Tahingga nih Dia gak Ada batasnya Z nya Artinya kalau Frekuensinya 0 Maka rangkaian ini akan menjadi open circuit Atau rangkaian terbuka Sedangkan Saat Semakin ke depan Atau semakin besar frekuensinya Akan turun Dan kemudian naik lagi Dan semakin besar lagi nilai frekuensinya Maka Semakin besar juga Ipedansinya Oke sekarang tadi yang mau Saya tahu itu Berapa nilai Ipedansi Di Frekuensi 50 Hz Berarti disini saya mau ngasih pointer Poinnya 50 Z 50 Nah itu Dapetlah titik A Kita setting Biar kelihatan Value nya Name and value Colour nya Bisa diganti Saya perbesar Ganti Simbolnya bebas Nah inilah nilai dari A Berarti saat frekuensinya 50 Ipedansinya 100 Ipedansinya 100,000 Sekarang kita coba kalau 60 Berarti Kalau Frekuensinya 60 Z 60 Z 60 nya Z 60 nya 100 juga Tapi 100,62 Sedikit lebih besar Seperti tadi Setting Lamp value Color Saya pakai Biru Setelnya berbesar Size nya berbesar Setelnya berbesar Ini Koordinat B Gitu ya Oke Satu lagi Saya mau cari Berapa sih nilai minimum Dan maksimum Dari Grafik fungsi ini Caranya Kita pakai nilai X Extremum Extremum dari si fungsinya Yaitu fungsi Z X Ini ya Oke Dapatlah itu Titik D ini Titik Extremum Dimana Nilai D ini Memiliki Frekuensi 50,32 Hertz Dan Ipedansinya 100 Gitu Oke Dari sini juga Bisa kita simpulkan Itu dia alasan Kenapa Mungkin Alasan kenapa Frekuensi Dari listrik PLN Di rumah itu 50 Hertz Karena Di 50,32 Hertz itu Ini merupakan Titik terendah Dari Impedansi Dengan Struktur Dengan RLC nya Elemen RLC nya Besarannya seperti ini Gimana kalau nilai Nyalain gitu Misalkan R nya saya terbesar Kan tadi kita udah bisa Slider Saya terbesar R nya Ternyata sama Nilai terendah Di Sini ya Di ekstremum ya Nilai terendah dari fungsinya Tetap 50,32 Gitu Terus Kalau kita melakukan Perbesaran dan Pengurangan terhadap L dan C Dimana kalau L nya saya Perbesar 5 kali Sini 5 kali Gitu Terus C nya saya Perkecil 5 kali juga Oke Tetap sama Memiliki Titik Titik terendah Di 50,32 Oke Ini pelajaran tentang Basic Plotting Dan yang saya Contohkan itu fungsi dari Rangkaian RLC Cukup sekian Materi kali ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih